Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di Aula Bisnis AMTV Masih spesial edisi dengan Bapak Dodi Eka Putra Dan dengan You Life Academy Bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, mudah, legal, dan barokah Loh, yang jelas kali ini masih juga kita akan berbicara tentang lebaran Judulnya apa? Lebaran semakin dekat THR sekedar lewat atau berkembang di dompet saja Duh, duh, duh Kalau ngomongin THR, THR merupakan uang yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja atau buruhnya Yang memiliki masa kerja minimal satu bulan lebih Atau lebih ya Dan menurut peraturan mengenai pembayaran THR ini Didasari oleh dasar hukum PP nomor 36 tahun 2021 Permenaker nomor 6 tahun 2016 Loh, Bapak THR Pak Hmm, kalau udah ngomongin THR saya senyum senyum sendiri ini Happy, yeee Tapi bisa juga jembatan Bener nge? Bisa Di episode sebelumnya Bapak sudah membahas tentang THR, hati-hati dengan THR, betul ya Pak? Nah, sekarang kita ngobrolin Pak tentang THR Menurut Bapak, sebaiknya digunakan secara bijak yang seperti apa? Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini juga menjadi diskusi menarik ya saya katakan Karena adalah jadi momen tahunan Dan orang happy dengan tahunan tadi dan biasa lah Euphoria Euphoria Dapat uang banyak, sudah ada mulai Mungkin ini hampir sama dengan momentum sebelumnya Kalau yang sebelumnya gak ada duit, nyari pinjaman Ini dapat rezeki malah Tapi memang kata kunci saya mengatakan adalah Memang sudah bab masuk pada bab finansial atau keuangan, Pak saya katakan Itu akhir lagi-lagi saya mengatakan bahwa Banyak orang terjebak dengan keuangan ini sebenarnya bukan pada tidak ada aslinya Tapi ketidak mampu di dalam memanage keuangan Itu kata kuncinya Lagi-lagi Sehingga dia akan kembali lagi ke sana Karena kata kunci saya mengatakan adalah Kita mau bahas tentang apapun tentang uang Jadi uang itu cuma ada dua masalah orang Pertama adalah tidak punya uang Itu masalahnya Yang kedua adalah punya banyak uang Itu pun masalah juga sebenarnya Masalah juga Jadi artinya adalah dalam bab ini dia gak jauh beda dari dua tadi Nah terkadang pada saat kita ada kelebihan uang atau punya uang Itu kalau kita tidak tahu how to manage uang yang ada Hilang juga kan cepat Dan setelah itu kita gak jadi apapun lagi ya Maka saya katakan bagi mereka yang hari ini adalah mendapatkan rezeki lebih Dapat tambahan THR setelah macam Coba saya mengatakan Jadi bukan gini Pertama kata kunci adalah jangan habiskan semua dulu Oke Tapi keyword pertama adalah ya ambillah kuning lebih 10-20% saja Oke Yang untuk bagi-bagi itu tadi Supaya kepenakan tetap dapat jatah Tepat bergadirnya masih ada Masih bergadirnya masih ada Kasihan kepenakan bilang gak Yang kedua saya katakan adalah rezeki tadi coba digunakan untuk bisa sebagai modal usaha ke depan Satu dalam bahasa mudah kita akan modal untuk dia belajar dan trading di pasar modal Contoh Contoh dia dapat misalnya di angka 10 juta Dan begitu kalau dapat ya Kalau enggak mungkin 5 juta Saya amin paling kencang amin Itu berapa juta dia dapat Tapi itulah sudah cukup sebenarnya untuk dia memulai something yang baru tentang dunia pasar modal Jadi supaya apa? Supaya nanti di tahun depan Itu bisa berkali lipat malah Kita sudah ngitung kalau setahun itu paling tidak Kalau dengan 1 juta Ya at least dapat-dapat Gak banyak sih 100 juta dapat lah saya katakan Tahun depan ya Kalau memang Mau sabar berproses? Setahun aja Daripada beratusan tahun gak dapat apapun juga apa masalahnya? Iya, iya, iya Lagi-lagi sabar berproses Pak ya Bukan lebih hati Cuma masalahnya sih Cuma berapa setahun yang lama kok sebenarnya itu Tapi kalau kita tahu bijak Kenapa? Nanti tahun kedua Nanti bisa Itulah namanya money management How to manage Itulah cara bagaimana kita mengkompon rezeki yang ada itu tadi Itu kata kunci poin terkait dengan yang namanya THR Jadi jangan langsung dihabisin Ya, karena memang panik baying Pak Wah, biasanya keren Pak Kredit kalian, leren-leren Tiba-tiba ada THR Ada sesuatu yang kita pendamp Wah, makanya aku pot haro beli ini Ini, ini Mau beli itu Tuh, habis sudah Dan itulah pola hidup masyarakat kita akhirnya Nanti setelah itu apalagi kan Bingung setelah itu kan Ya, itulah lagi-lagi balik ke personnya Dan Kembali ke kita sendiri Dan itu saya mengatakan Betul, kembali ke diri sendiri Tapi kalau tidak tahu cara Mengembalikan tadi Akhirnya memang terjebak juga Sebab mentok Nah, itulah saya mengatakan Pentingnya adanya pengetahuan lagi-lagi Knowledge lagi-lagi Knowledge, ilmu ini loh Nyari ilmunya itu di mana Tentang How to mean it How to kelola Bagaimana mengembangkan lagi THR yang ada Jadi kali lipat Tapi gitu Itu yang penting sebenarnya Supaya apa Kita kalau bisa hidup dalam sebuah tahap Bagaimana uang bekerja dengan kita Ya Oke Dan akhirnya kita bisa jalan-jalan Ya Itu loh Pak Jalan-jalannya itu yang bikin healing Healing-nya ini loh ya Nah, itu ketakutnya Ya, kalau ngomongin tentang THR Ini udah deh Senyum-senyum sendiri Pak Kayak bahagia Kayak udah berapa lama puasa Tiba-tiba Udah Waktu ya buka puasa Nah, panik baik Beli ini, beli itunya Ini Kalau tips dari Bapak Bisa gak sih Sikit-sikit tips Kayak kita-kita yang Panik baik Biar gak terlalu Yang euforia banget Dengan THR Ada gak Sikit tips aja Kalau bagi saya sederhana Mbak Karena Dia tetap Kata Mbak tadi bahwa Dia kembali pada personal Karena kadangannya Dia Di dalam THR itu Ternyata ada ego Ada ego personal Yang memang tidak bisa kita Intervensi Boleh dong Aku dulu Ah Gitu kan Saya karep ke Dewi Ya, itu dulu Jadi ego ini yang saya mengatakan adalah Jadi poin pertama Kalau buat tip Coba sedikit rendah hati Dan bersyukur Dengan yang data tadi Ya Itu kata kunci Kembali lagi saya langsung mengatakan Saya syukur dalam konteks apa Artinya adalah bahwa Alhamdulillah Saya dapat rezeki hari ini Tambahan Saya syukuri ini Dan sadarilah bahwa Ini kalau pola begini terus Artinya habit kita Jadi kalau dulu mungkin Menyati air Langsung habis Dan masih dibuat begitu terus Terus menerus Itu jadi sebuah Sesuatu kebiasaan habit Yang Yang merusak Yang buruk Saya mengatakan Karena apa Karena dia Terus Tahun depan Itu kesaya juga Itu kesaya juga Jujur saja Karena Mohon maaf ya pak Dengan kita hidup di kota Mungkin ya Akhirnya di sekeliling Yang kita lihat hanya Gaya hidup Betul Kembali lagi Gaya hidup Gaya hidup Kembali lagi Persona lagi Akhirnya ya pak Kalau ini pak Apakah ada perhitungan Khusus untuk Spend or save money Kita saat THR Misalnya nih Bapak tadi bilang Ada gak Berapa persen Mungkin buat kita Tadi Bapak bilang Mungkin lebih spesifik lagi pak Jadi gini Kalau ngikutin Di dalam model Management yang kita buat Itu biasanya Di kami Di Ulef Academy Juga di tim Dan bahkan juga ilmu Saya dapatkan Di Kasa Dul Belajar di Di Singapura Dalam sebuah seminar Yang saya bayar 100 juta Pada saat itu Itu yang simpel Yang ini Biasa lakukan oleh Para multimiliador juga Itu mereka mencoba Membagi di dalam At least di dalam 6 tabung aslinya Ya Di dalam kelas Kita akan tunjukin Tapi tabung utama Di antaranya adalah Mereka menggunakan 10% itu Untuk nama FFA Apa itu pak? Financial freedom account Nah itu Kata-kata freedom Jadi Ada 10% itu Financial freedom account Jadi Pastikan dana yang dapat Tadi Kita alokasikan ke situ dulu Untuk Untuk Finansial Keuangan kita Terserah kita Atau ada persen Tadi 10% Kalau misalnya Saya tambahin 5% Boleh? Silahkan Jadi kita Bicara tentang minimum 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 Jadi At least At least sudah angka itu Kalau kita mau jujur Ini kalau kita mau Secara normal Jadi normal Bulanan dapat Sekian itu kita buat Kemudian yang kedua Kita gunakan juga 5% adalah Untuk namanya Charity Yang di dalam Charity tadi Ada namanya adalah Ada zakat Di situ Sekala macam Sebab kadang-kadang Nanti kalau kita kelebihan uang Nanti kadang-kadang Orang datang minjem Dan kita jadi Perusahaan baik hati Jadi Enggak tega Enggak tega Akhirnya ke bulat sendiri Nah bulat sendiri Ketika dia gak mampu bayar Dan kita akhirnya Ada emosi dan dia Contohnya gitu Mendingan dengan Charity tadi Udah Kita katakan Oke Minta 10 juta Kita katakan Oke gini aja Ini tak kasih 1 juta Bisa dikembalikan Contoh begitu Karena apa Karena di Charity tadi Dan kita sudah gak ada lagi Hubungan Udah ambil ini Bismillah Bawa udah Bisa dikembalikan Jadi kita gak ada Apa namanya Emotion Apa pun juga disitu Karena kita ambil Dari dari itu tadi Maka sebenarnya Charity Kemudian yang ketiga Saya mengatakan adalah Itu bisa kita gunakan Kalau kita mau Itu untuk yang namanya adalah Apa namanya Fun Me time Fun Jadi artinya untuk Rekerasi Sekalian macam Warga Begitu ya Warga Sekalian macam Itu juga sama 5% 5% juga 10% 10% 10% Fun Itu Kalau bisa Fun ini Dikumpulkan Ini mungkin Tidak hanya Contact pada THR Saya katakan Mbak ini Setiap bulan Dikumpulkan Setiap bulan Kenapa Karena Kalau bisa Dana itu tadi Kita gunakan Untuk kita Travel ke luar negeri Jadi jangan Kekanjaran Boleh kenjaran Kalau boleh kenjaran Terus Beli ikan asap Pak Itu kata kuncinya Harus Lebih Lebih Apa ya Lebih punya Mimpi lagi Iya Kenapa Jadi gini Mbak Karena kata kunci Kadang-kadang Kita hidup ini Kan banyak tekanan Kadang-kadang Dan banyak Beban Saya tahu dengan Mbak Ika Mbak Gindar Pada saat Dia kena tekanan Apa yang Loh berikan Jawab Langsung Lari Pak Ke atas Ke atas Sujud Pak Isra Mitra Diberangkatkan Travel Ke Sedratul Muntaha Sana Itulah formula Manusia Sebenarnya Dari situ Kita dapat Banyak ide Nah ini Tiga poin Sebegini Cukup lah dulu Tiga poin Sudah pelajaran lagi Di kelas You Life Academy Yang jelas tadi bilang Bapak Sepuluh persen Untuk freedom Freedom Duitnya ini loh Yang harus disimpan Benar-benar Ketika udah dapat Dapat uang Dapat gaji Sepuluh persen Untuk FFA Kemudian Lima persen Untuk Sodako Begitu Pak ya Kemudian Untuk Fund Untuk kita Foya-foya Begitu ya Boleh dong Kita kan ada duit Pak ya Itu sepuluh persen Nah Trik dari Sepuluh Lima Dan sepuluh Ini tadi Ada sebenarnya Pak Kalau kayak kita Kaum kredit Kalian-lian ini Caranya bagaimana Ada triknya gak Pak Ya sebenarnya Triknya Cuma satu Mau komitmen Tidak Itu aja Karena kata kunci Cuma disipin doang Dia bukan pada angka Kadang-kadang Tapi disiplin Makanya Ketika saya juga Pernah ikut sebuah Seminar Itu kadang Bukan berapa besar Uang yang Simpan Tetapi Ada komitmen Dan disiplin Untuk itu Itu kata kunci Sebenarnya Mungkin disiplin Ngempet Ngempet ini loh Aduh Ocuk langkuk sih lah Gitu mungkin gitu Pak ya Nah ini Disiplin ngempet Yang jelas Kalau ngomongin Tentang Program ini Atau kelas ini Ada di Ulife Academy Akan diajarkan Secara gratis Oleh Pak Dodi Langsung saja Akses di www.cerdasaham.com Atau Telepon di 0822 888 98250 Setelah tayangan iklan Kita akan tetap ngulik nih Pak Bagaimana sih Pak Tentang kredit galeran Leren Dan bagaimana tetap Dengan manajemen keuangan Biar lebarannya ini Bisa bermakna lagi THR gak habis Habis lebaran habis THR ya habis Bingung nanti pulangnya bagaimana Jangan kemana-mana ya Tunggu selain ini Saya Nur Syafaat dari Simohilir Saya Ibutri Rayu dari Simohilir Surabaya Kenang saham ya baru di Inget Ulife ini baru kenang saham Oh begini Kakak saya Kakak saya itu kan drivernya Gak tau sama apa gitu Dia drivernya Tidak Eh Tri kamu bilang suamimu Kan Pak Saunya Kan jangan pulang Jangan pulang ke rumah Coba invest ini Ini Tidak Tertarik Terus ibadah-bapanya itu kok Apa itu ma Tati saham Gitu kok Tati ma Gitu Mati yang gratis itu ya Tati ma Gitu Tau gak tau feel saya kok Ma kok tak ikut ma Tak liatin Ya saya ikut Karena dia jendul dirumah Dia ikut Gitu Gak tau kok Saya itu kok Eh ada mak Gitu Gak apa-apa Coba ikut ma Deternya ma Ikut ma Kwasnya Kwasnya Sampai yang ikut yang di amon Coba aja Pak Coba gitu Bisa itu dukung seratus persen Seratus persen Seratus persen Seratus persen Sudah dulu sering ditawarin Temen-temen Robot ya Kita invest berapa Nanti tiap bulan Dapat segini Sampai segini Kita pikir-pikir Tagu juga Dulu sih pengen Kita belajar Driving Tapi jalannya Dapat mana Saya juga gak ngerti Saham Ngerti ini Baru ikutin Ini apa ini Saya ikutin belajar ini Bismillah Siapa tahu Merubah nasibnya Disini Kita ditemukan Disini Mudah-mudahan Kita menjalan Yang terbaik Lihat yang gratis Langsung minat Langsung gak Perkelas Saya kan Waktu lihat Jadi itu gini Kita jangan kerja Cari uang Uang ini bekerja buat kita Kalau bisa Pak Kita tua Kita itu Diam-diam Uang dateng Nah itu kan Sudah motor Terus ini Ketemu Coba sih Pak Saya lihat Sarpan otaknya Coach Dody Sabari Saya lihat Saya kamu masak gitu Wah Coach Dody ini Istilahnya dia itu Kalau susah gak mau sendiri Ngajak orang Wih orang baik Ini orang baik Saya ambil masak Gitu Bapaknya lihat Jadi kalau Bapaknya keluar Gitu Ma Zoom Apa pengajian ke mes Gitu Ma Ada Zoom Terus saya dikirim link Saya melihat Teman Kalau kita Sembawanya Untung Langsung Gitu Masa gini Oh merah Oh barzeki Merah-merah Tutup Karzeki Nanti Jadi saya lihat Yang Yang pernah saham Itu yang Sembawanya Tidak Lihat Grafiknya Lihat Oh barzeki Saldonya Oh barzeki Oh ini cuahan Enggak cuahan Saya kan Saya cuma ingat Itu Awas emosi Jadi kan Emang harus Enggak boleh Beli sekarang Harus Jualnya kan besok Gitu kan Saya pikirnya gini Saya udah beli Ini merah Jadi saya harus Nutup Merah yang ini Biar dapat Untung Gitu Biar bisa dapat Cuar lagu Itu Biar besi Bisa lagi Kembali lagi Bersama saya Ika Dan Pak Dodi Masih di Aula Bisnis AMTV Special edition Dengan You Life Academy Bangkit finansial Keluarga Indonesia Melalui saham syariah Secara aman Mudah Legal Dan barokah Yang jelas Gara-gara bukunya Bapak Saya jadi agak sedikit Oh harus Bener-bener Update ilmu Nih saya ini Malu Saya ini Ternyata Saya gak ada Apa-apainnya Ternyata selama ini Ada tulisan Bapak Risk Comes From Not knowing What you are doing Keren Pak Di bukunya Pak Beneran Resiko datang Dari tidak tahu Tentang apa yang kamu lakukan Itu yang keren Tadi Ada ilmu tentang Pembagian Keuangan Itu ilmu Beneran Ilmu Pembagian keuangan Itu gak main-main Ilmu ngempetnya Juga gak main-main Tentang ngempet Dawa nafsu Atau ego Tadi Bapak bilang ya Ego tentang Ini gak apa-apa Nah ini sebenarnya gak boleh Jadi lebih baik Diinvestasikan Begitu Pak ya Di kelas Ulife Academy Akan diajarkan Bagaimanakah Berinvestasi dengan Baik dan bijak Begitu mungkin Bapak ya Loh Loh Tuh Eman-eman Kalau gak segera Akses di www.jerdasaham.com Apalagi 50 Pendaftar pertama Gratis Langsung Ada kelas Dari Pak Dodi Nah Pak Tadi udah bilang ya Pak Kita udah nanya Pak Gimana sih Pak THR yang bijak Dan gimana dengan kita yang Kaum keren Kredit Keren Keren Kredita ya Pak ya Terjebak diantara Cicilan Dan gaya hidup Begitu Tadi Bapak udah bilang Begitu Sudah dapet gaji Langsung loh 10% itu Freedom Financial 5% itu sodako Dan 10% untuk Fund Atau Me-time kita Begitu Pak ya Nah Kalau untuk Memaksimalkan THR Belajar Berinvestasi di Ulef Academy Apakah ini Solusi untuk kita semua Dan bagaimanakah Ulef Academy Mengajarkan itu Ya Jadi kita pertama Saya katakan Jadi gini Mbak Sebenarnya kami di Ulef ini Satu kata kunci Yang kami ingin bantu Sebenarnya bagi masyarakat Itu adalah bahwa Keyword Suma satu Yaitu bagaimana Uang bekerja untuk Anda Itu Itu mahal Itu yang Itu yang Jadi objektif utama Sebenarnya Sebab Kita sudah puluhan tahun Bahkan ratusan tahun Hidup dalam kondisi Kita ngejar uang terus Oke Nah ini yang akan Coba kami bantu Dengan dunia pasar modal ini Ini Tentu dalam mencapai tadi Dia ada prosesnya Nah diantara proses pertama Adalah kita Nanti akan mencoba Melihat dulu Pada diri seseorang tadi Dia dimana letak Posisi keuang Dia hari ini Kita mau tahu dulu itu Itu poin pertama dulu Karena memang Dia tidak bisa Menyamakan Menyamaratakan semua orang Dan itu memang nanti akan Dan dia akan menjawab sendiri Sebenarnya pertanyaan tadi kita Kita menjawab pertanyaan Tentang Dimana Kondisi Kehidupan finansial Hari ini dulu Dia harus menulis Dan dia harus sadar Tentang itu Apakah dia sudah Apa Sudah Jadi masuk pada sebuah level Kalau misalnya kalangan Millenial Tentang begitu Ada juga dua Millenial Ada yang sudah sadar Yang belum sadar Ini Sadar gak sadar Ini Mendingan ngopi di Starbucks Dari ngopi yang keringat Itu poin pertama Memang kan ada anak yang sudah Dia enjoy Orang tua dapat duit Itu kan gak sadar Namanya itu Zona nyaman Zona nyaman Terima terus Tapi yang sadar adalah bahwa Oh orang tua saya juga berat hari ini Kita ada murid kita Umur 18 tahun Testimoni nih Ada Dia 18 tahun Dia masuk kelas Mulai Begitu dia ikut dia setahun Kemudian dicoba dengan dia Terima kasih Coba di try Ikut dengan kita Dapat cuan Dikasih orang tua dengan dia Dan dia nangis ke kita Umur segitu dia sudah bisa bantu orang Karena dia sadar Sadar bahwa dia berasal Di keluarga yang tidak mampu Yang dia berat Yang dia juga selama ini Banyak dihina oleh keluarga Orang keluarga selilingnya dia Contoh gitu Nah ini contoh Apaan mereka yang masih muda Sudah sadar Dan saya mengatakan Saya mengatakan dengan beliau Anda Jenengan Dik tak gitu kan Nak bukan gitu kan Contoh anak saya juga sebenarnya Sama dengan anak saya Anda bersyukur hari ini bisa paham Karena saya Kalau saya prediksi Ini insya Allah umur 20 tahun Mungkin nanti 25 tahun Dia sudah ditemukan 1 miliar pertama dia Wow Kalah saya Ya 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 Kenapa Karena dia sudah mulai aware Dan dia mulai paham Tentang bagaimana membangun itu tadi Ini contoh Satu bab Kondisi seorang Yang masih milenial Yang masih muda Masuk juga nanti Yang sudah umuran Yang sudah umuran Kadang-kadang saya mengatakan Adalah sudah sekian tahu Buat bisnis Setahun, dua tahun, tiga tahun Kita juga harus tahu Seberapa besar struggle dia selama ini Ya kekuatannya ya Artinya adalah perjuangan dia Ada berapa tahun kira-kira Dan masih ready kah Dia melanjutkan perjalanannya Atau dia mau berhenti Sayang dong Kalau berhenti sebenarnya Pak Sayang banget Kalau bisa aja kan Dia berhenti menunggu mati kan Bisa aja kan Karena ada juga kita temui Males lah Belajar-belajar lagi Ini contoh begitu Sudah saya cukup sini aja Pak Gak apa-apa Punya hutang banyak Tuhan nanti Keturunan saya kok Yang menyelesaikan Jadi amit-amit Begitu Amit-amit Amit-amit Tapi dia pilih gitu Mau dia apa Kan kita gak bisa nahan ini Lagi-lagi person Betul kan Itulah kenapa kita katakan Depend on dia Itu poin pertama Kita akan cari tahu dulu Tentang dimana posisinya dia Dimana kondisinya dia Itu poin pertama Yang kedua saya mengatakan Yang kita bantu nanti mereka Di kelas kita Tentang bagian Apelola kita Membantu seseorang Yaitu kita Mencoba untuk Men-change dulu Mainsetnya dia Merubah mindsetnya dia Jadi kalau dia udah ready Jadi kan tadi Poin pertama Poin pertama Tadi kan kita tahu Dimana kursinya dia Yang kedua adalah Untuk kita change Itu kalau mereka mau Jadi kalau mereka mau Oke saya ready Kok Gitu Gak mudah itu Pak Dan memang saya tahu Itu yang menjadi kerjaan saya Karena adalah 80% Investor Trader Bebisnis itu gagal Karena mindset mereka Sebenarnya Yang tidak ingin berubah Dia ingin berada Pada kondisi yang Tadi Karena dia ada ego Sebelumnya Malas resiko Dan malas resiko Dan konstitusional Nyaman Contoh begitu Sudah saya pokoknya Kalau sudah berbisnis ini Ya sudah Negara kasih saya berapa Saya ikutin itu terus Sehingga Cuma berharap itu doang Contoh begitu Ini adalah sesuatu yang harus kita Selesaikan juga Sebenarnya Gak mau menantang diri sendiri Lebih maju Gak mau menantang Kalau misalnya nanti ada dari luar masuk Dia cuma bisa komplain Ini gimana sih Dari rencina masuk ke dalam Ya tentu begitu Padahal sebenarnya Dia bisa buat bisnis untuk Dia keluar sebenarnya Iya kan Iya dong Benar loh Iya Kenapa kok Marah dengan orang masuk ke dalam Sementara dia punya produk bagus Yang halal Harusnya bisa keluar dong Maksudnya Iya Kenapa tidak berpikir untuk Ekspor keluar Global Tentang begitu Iya benar Benar loh Kalau ngomongin tentang Investasi ini pak ya Lagi-lagi Investasi Kita masuk ke ULF Academy pun Boleh kata babak 100 ribu Begitu ya pak Modal minimnya Kalau ngomongin masuk ULF Academy Dan ngikutin saham Di pasar modal Itu sebenarnya Boleh gak saya katakan gini Kita membangun Kerajaan bisnis kita sendiri Yes Kita gak butuh modal banyak Kita gak butuh Membayar karyawan Terus kita tidak membutuhkan Sewa tempat Kita gak perlu pulaan Dan gak takut Gak jual Gak laku Gak bau juga Jadi sebenarnya ini peluang bisnis loh Investasi yang jangka panjang Bahkan bapak tadi Episode sebelumnya bilang 70 turunan Boro-boro pak 10 turunan 70 ini malah ya Mikir besok turunan satu aja Masih belum Kelar Kelar gitu Kelar gitu 70 turunan Jadi bisa long term Dan bisa diwariskan Betul Ya pak ya Nah daripada THR Habis Dan nendon di dompet aja Buat hiasan dompet Ya gak Lebih baik langsung masuk ke kelas ULF Academy Bener pak ya Disitu kita bisa bermain saham Secara seriah Dan ULF Academy memberikan Pengetahuan tentang background Tadi perusahaan pak ya Dengan sangat lugas Tuntas dan padat Jelas sekali Akhirnya nanti bisa Sampai 70 turunan Ini udah saya Aduh perusahaan Bikin perusahaan sendiri ya pak Karena memang kita akan Membantu mereka untuk Produktif dan diri mereka sendiri Syarat dunia pasang luar Cuma tiga Punya wifi Nah itu harus ada Harus pasti Itu pasti udah punya lah Harus wajib Smartphone ada Ada Apapun bentuknya Apapun bentuknya Sudah ada Maka apa kurang Tidak harus yang bagus kan Tidak harus yang bagus 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 Yang ketiga adalah Paling tidak kita butuh apa Baru butuh namanya adalah Mau ada 100 ribu Sudah Testimoni dari ULF Academy Pasti akan kita saksikan Setelah ini yang jelas Ngobrolin tentang Anak muda bisa kok Bisa Mau usia berapapun Asalkan udah punya KTP Kalau misalnya belum punya Pake nama orang tuanya Pak tadi ya Cuma 100 ribu rupiah aja Testimoni akan berbicara Bagaimana kah memulai ULF Academy Dari yang Tadi bapak bilang Tidak tahu apa-apa Akhirnya bisa memberikan Uang kepada orang tuanya Betul Testimoni Dan yang jelas ULF Academy memberikan Kelas Secara gratis Lewat www.cerdasaham.com Atau tomor teleponnya Di 0822-888-98250 Selain ini ada tayangan Testimoni video Bagaimana kah Anak muda Juga bisa berkarya Juga bisa Punya perusahaan sendiri Bayangin kartu nama Kalau ada 400 perusahaan Juga keren juga nih Keren banget Yang jelas Lalu tayangan iklan berikut ini Kita akan bertanya Bagaimana kah menjadi Pengusaha sukses Alah Pak Dodi Jangan Saya Ful Arifin Lahir di Ngawi Sekarang tinggal di Sidoarjo Sidoarjo Sudah hampir 20 tahun Di Sidoarjo Jadi sudah orang Sidoarjo Sehari-hari Kesibukan saya Ngerus pesantren Sama sekolah Ya karena dulu Mondok Ya Mondok ya Sekarang juga Ngerus di Pondok Di suatu pertemuan Di Surabaya Itu ada Bagi-bagi bukunya Kutsdodi Revolusi saham syariah Ya sebelum itu Saya sama sekali Nggak tahu Tentang saham Tentang Emittan Nggak tahu Dengar Iya Karena itu Dan saya dulu itu Kalau baca koran Yang paling nggak Saya suka itu Berita ekonomi Ketika Mendapat bukunya Kutsdodi itu Lalu saya bawa pulang Saya buka-buka Saya baca Ini apa ya Saya Saya baca Saya teliti Karena Walaupun saya belum tahu Saham syariah Ya Mungkin seperti Teman-teman ya Dengar-dengar Saham itu haram Saham itu judi Gitu ya Nah Kalau begitu itu Saya tertantang Saya Ya Maaf ya Karena background saya Orang bondoan Benar Jadi kalau Ada hal-hal haram itu Justru menantang saya Ini Benar Saya pelajari Ya saya baca Saya baca Saya baca Saya beri tanda Yang Menurut saya Baru Gitu ya Kok Saya semakin Tertarik Ya Alhamdulillah Kalau menjelang itu Saya habis jual Salah satu aset saya Ya Karena saya dulu Ya belajar lah Bisnis-bisnis Terus itu Saya Uang Padahal Mestinya Tidak saya pakai Untuk Gitu Untuk Trending Kok ini Saya tertantang Sekali ya Karena Bismillah Saya Ikut Nah Setelah ikut Tidak Tiga hari Itu Kemudian Saya Kan Buahnya tugasnya Ya Walaupun Terus terang Ya Tadi saya bilang Saya itu Tidak suka Dulu berita ekonomi Angka-angka Angka-angka Ya Suka Mungkin Mas Hasan Waktu itu Tahu saya waktu belajar Ngarik karis Waduh Itu Lihat aja Sudah Gak Ini Saya ingat Bilang Saya aslinya Gak suka Angka Coach Wah harus suka Pak Persen Ya Persen aja Kalau persen Ini yang baru-baru Ini Saya adar Yang saya sayangkan Itu Pas Uang saya tinggal Sikit Gitu Tapi Persentasenya Tinggi Sekitar Dua minggu Dua minggu Saya biarkan Itu Sampai Sekitar 18% Waduh Dua minggu 18% Saya Mungkin Wah Ini pas Dulu Wah Banyak Gitu Tapi Semua orang Biar Rezki Yang penting Saya gak Rupi Gak Mungkin Gak Belajar Kalau gak Belajar Gak Bisa Mas Ini pengalaman Nol putul Bener-bener Nol Bahkan Dari orang Yang gak Suka Angka Iya Gak Suka Angka Karena Menertawakan Diri Saya Sendiri Ini Juga Dunia Baru Bagi Saya Tanah Baru Wah Ini peluang Ini Malah Peluang Saya Cantik Saya Kenalan Satu Persatu Setiap Hari Berapa Pulau Orang Ada Yang Mau Ada Yang Enggak Gak Problem Ya Alhamdulillah Itu Dari Itu Kemudian Lama-lama Dia Cari Iklan Di Facebook Malah Like Marketing Dan Sampai Konversi Macam Macam Alhamdulillah Itu Nikmat Yang Luar Biasa Karena Dunia Yang Sangat Asing Tak Terbayang Dulu Sekarang Walaupun Belum Ahli Saya Tidak Ketinggalan Saya Bisa Iklan Di Facebook Gabun Dengan Yulif Di Abilet Lalu Omset Sekarang Tadi Malam Saya Lihat Di Simco Itu Ada Alhamdulillah 205 Juta 205 Juta Sekian Kembali Lagi Sama Saya Ika Dan Pak Dodi Di Aula Bisnis AMTV Special Edition Dengan Yulif Akademi Bangkit Finansial Keluarga Indonesia Melalui Samsyriah Yang Aman Mudah Legal Dan Barokah Sebelum iklan Saya bilang Pak Tipsong Tentang Bagaimana Pembisnis Yang Luar Biasa Seperti Pak Dodi Tapi Sebelumnya Saya Akan Mengutip Sedikit Kata-kata Dari Buku Yang Di depan Ini Adalah Investment Is Simple Ya Benar Simple But Not Easy Karena Saya Baca Bukunya Keren Banget Ciamisoro Orang Bilang Dan Yang Jelas Dari Kutipan Bapak Juga Ada Gini Apa Yang Saya Tahu Menentukan Penghasilan Saya Daripada THR Entek Entek Digawai Tukusing Yang Kita Inginkan Bukan Kita Butuhkan Lebih Baik Langsung Investasi Saja Ikut Kelas Kelas Dari Ulef Akademi Dan Kutipan Bapak Tentang Apa Yang Saya Tahu Menentukan Penghasilan Saya Saya Pengen Nanya Pak Maksudnya Apa Jadi Gini Apa Namanya Kata Kuncinya Saya Mengatakan Bahwa Seseorang Itu Dia Hanya Akan Buat Atau Seorang Dia Akan Mendapatkan Penghasilan Pada Didih Dia Setiap Bulan Setiap Hari Itu Berdasarkan Apa Yang Dia Tahu Dia Tidak Jadi Gini Kita Anda Tidak Mungkin Saya Mengatakan Bisa Mendapatkan 100 Juta Per Bulan Kalau Pengetahuannya Level Cuma 3 Juta 5 Juta Sebulan Sebab Dia Tahunya Cuma Itu Maksudnya Kalaupun Dia Merasa Tahu Dan Mungkin Dapat Angka Besar Tadi Nanti Tiba-tiba Dia Bocor Yang Mungkin Kecelakaan Ada Cara Yang Yang Dia Kembali Kebawa Oke Kenapa Itu Makna Dari Sebenarnya Kalau Kita Buat Dari Untuk Yang Kelayakan Kadang-kadang Allah Tidak Lebih Kemampuan Dia Betul Tidak Allah Berikan Lebih Kemampuannya Dia Artinya Kalau Yang Kemampuannya Yang Kelayakan Mungkin 5 Juta Sebulan Dengan Segal Struggle Itulah Kemampuannya Dia Sebenarnya Dia Tidak Melayakan Dia Untuk 10 Juta 100 Juta Padahal Bisa Bisa Sebenarnya Dan Semua Orang Bisa Semua Orang Bisa Dan Dia Tidak Melihat Titel Kuliah SD SMP Enggak Nah Ini Yang saya Suka Statement Bapak Ini Yang saya Suka Karena Kebanyakan Adalah Indonesia Khususnya Adalah Gelar Jadi Gini Ada Sebuah Penelitian Dan Survei Yang saya Ternyata Gelar Tidak Ada Hubungan Dengan Satu Miliar Ciani Gak Gak Ketemu Gak Ada Indikator Itu Bahwa Oh Dia Gelarnya S1 S10 Berapa Satu Mil Itu Gak Onok Tapi Ada Orang Yang Mungkin Gak Gelar S1 Yang Gak Onok Mungkin Es Krim Doang Kurang Lebih Begitu Itu Bisa Jual Bisa Miliar Dupiah Gak Usah Jauh Jauh Mantan Menteri Kelautan Kita Gak Lulus Sampai SMA Gak Dia Seorang Pengusaha Wow Tidak Penting Artinya Jangan Dikorelasikan Lagi Antara Pengetahuan Ataupun Pendidikan Dengan Apa Yang Kita Ngincari Dengan Cuan Dengan Isi Rekening Satu Miliar Itu Maksud S3 Biasa Ini Paling Banyak Menjadi Pembatas Masyarakat Kita Betul Banyak Saya Paling Banter Yang Ngomong Betul Ya Emang Bener Pak Apalagi Kalau Ngomongin Tentang Gelar Kalau Zah Mohon Kita Harus Bermanfaat Untuk Umat Saya Ngatakan Yang Kawan Saya Ente Jadi S3 Apa Manfaatnya S3 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 Sebulan Cuma Satu Juta Setengah Gajinya Dia Karena Ya Karena Dia Tahu S3 Kan Tahu Maka Saya Ngatakan Ente Tahu Apa Sebenarnya Tentang Dengan Dia Sorry Statement Saya Kadang Kadang Maka Sedikit Menyakitkan Artinya Ente Sudah S3 Dengan Penghasilan Cuma Itu Ada Yang Salah Dengan Apa Yang Pelajari Selama Ini Salah Loh Salah Tapi Yang Jelas Kalau Ngomongin Tentang U Life Academy Pak Dodi Sukses Seperti Ini Dan Beliau Belum Sukses Karena Belum Mengantarkan Satu Juta Orang Belum Baru Dua Tapi Yang Jelas Sudah Sukses Di Tempat Apapun Itu Kemarin Yang Jadi Experienya Beliau Sampai Akhirnya Berdiri Tegap Disini Dan Berkata Saya Belum Sukses Ini Loh Pak Pembisnis Yang Akhirnya Menjadi Menurut Saya Menjadi Investor Di Beberapa Perusahaan Sampai Sukses Seperti Ini Harus Dicontoh Bagi Saya Sebenarnya Ada Lebih Contoh Lagi Sebenarnya Jadi Kalau Dalam Kelas Kita Tunjukin Nanti Seorang Yang Memang Sudah Dikenal Masyarakat Yang Wajib Dicontoh Yang Harusnya Bisa Dijadikan Sebagai Rule Model Siapa Bang Sandi Beliau Itu Itu Kalau Dalam Kelas Kita Tunjukin Real Data Dan Fakta Oke Real Data Dan Fakta Saya Katakan Beliau Itu Setiap Bulan Sekarang Terima 26 Miliar Kurang Lebih Di Luar Gaji Itu Hanya Pada saat Bila tidur Pun Uang Mengalir Karena Bila Sudah Masuk Pada Sebuah Level Uang Bekerja Untuk Dia Sehingga Aktivitas Hidup Untuk Berbagi Masyarakat Itu Yang Level Begitu Itu Yang Paling Best Jadi Saya Bukan Melebihkan Dia Karena Sebelum Beliau Jadi Pun Terjenda Politik Itu Tahun 2011 Tahun 2011 Betul Belum Beliau 2011 Itu Di Pulau Di Hongkong Saya Sudah Mengcoba Menggali Beliau Salah Satunya Ada Berapa Miliar Indonesia Itu Paling Best Artinya Saya Bukan Yang Powerful Saya Bukan Melebihkan Saya Bukan Tidak Kenal Dengan Beliau Walaupun Ada Pulau Saya Sangat Bersyukur Sekali Tapi Bagi saya Adalah Di Sebuah Yang Semua Inspiration Kalau Dia Bisa Kenapa Kita Tidak Bisa Sebenarnya Ternyata Saya Ada Sebuah Circle Dan mentor Saya Di Malaysia Hari Ini Pun Juga Begitu Mereka Sudah Masuk Pada Level Itu Yang Setiap Bulan Itu Tidak Banyak Ada Yang Dapat 4 Miliar Satu Tidur Doang Bahasanya Gaji Mereka Gitu I Ibar Dividend Sebenarnya Humbel Dia Mereka Pake Baju Yang Harus Merak H Itu Yang Harus Merak H Itu Mereka Tidak Perlu Juga Nunjukin Dapat Dijet Sala Macem Gini Gak Perlu Juga Menurut Begitu Yang Banyak Apa Nama Yang Kemarin Scam Scam Binomo Binomo Nunjuk Dapat Dijet Tinggal Itu Gak Perlu Begitu Mereka Dan Justru Mereka Hari Ini Yang Paling Mencapai Angka Itu Karena Apa Dia Ingin Berkontribusi Ilmu Tadi Untuk Orang Lain Bisa Mencapai Itu Dia Bukan Bicara Apa Yang Saya Dapatkan Hari Ini Karena Kata Kunci Bukan Apa Yang Dapatkan Berapa Orang Telah Bantu Sama Sampai Pada Diri Itu Baru Dijetakan Sukses Itu Sukses Karena Kini Cuma Dulu Hari Ini Itu Makna Dari Khairun Am Amfah Homlinas Tadi Jadi Intinya Kita Semua Bisa Menjadi Investor Perusahaan Walaupun Cuma Bermodalkan 100.000 Rupiah Saja Yang Berdasar Di rumah Pun Bisa Bisa Sebenarnya Kalau Niat Dan Mau Itu Dia Yang Belajar Tentunya Belajar Yang Jelas Ngobrolin Tentang Kalau Ngomongin Akademi Setelah Ini Kita Ada Testimoni Lagi Video Lagi Tentang Gak Ngomong Kok Kok Mbak Dodi Ini Ada Testimoninya Dan Experien Experien Beliau Itu Ada Semua Di Buku Yang Saya Baca Sampai Yang Kata Kata Bapak Ini Bener Emang Bener Kalau Ngomongin Investment Simple Benar Easy Gampang Sebenarnya Gampang Tapi Gampang 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 Semua Pake Ilmu Kata Kunci Yang Jelas Ulife Academy Ada Gratis Kelas Untuk Belajar Saham Sariah Langsung Pendaftar Pertama Senilai 799 Rupiah Saja Itu Gratis Dengan Ilmu Yang Seperti Ini Tadi Ini Jarang Jarang Banget Dan Setelah Taingan Iklan Berikut Ini Saya Pengen Tau Tips Pak Dodi Berkata Saya Belum Sukses Ini Maksudnya Apa Saya Merasa Sukses Tapi Beliau Merasa Belum Belum Saya Belum Sukses Karena Belum Mengantarkan Yang Seperti Beliau Target Jangan Kemana Masih Bersama Saya Ika Dan Pak Dodi Masih Di Aula Bisnis AM TV Special Edisi Dengan New Life Academy Bagit Finansial Keluarga Indonesia Melalui Sahap Syariah Secara Aman Mudah Legal Dan Barokah Dengan Tema Kali Ini Lebaran Semakin Dekat THR Sekedar Lewat Atau Berkembang Di Dompet Tadi Udah Bilang Bapak Udah Ngajarin Bagaimana Mengatur Keuangan Ya Walaupun Gak Sampai Bener-bener Kelas Tapi Saya Sudah Merasa Terbantu Dengan Bapak Informasi 10% FFA Freedom Untuk Money Kemudian 5% Sodako Dan 10% Untuk Fund Untuk Diri Kita Diri Kita Dibayar Selain Selain Untuk Yang lain Keren Banget Dan Yang Jelas Pak Sebelum Iklan Saya Nanya Tadi Bapak Bapak Kok Belum Merasa Sukses Sukses Padahal Bapak Sudah Seperti Ini Sudah Beliau Sudah Saya Baca Sekilas Pintas Walaupun Belum Selesai Tapi Menurut Saya Sudah Sekilas Sukses Dapat Tempaan Dari Yang Sampai Gak Punya Apa-apa Menjual Pajero Hanya Untuk Ilmu Dan Merasa Ini Belum Sukses Yang Jelas Beliau Merupakan Investor Kita Semua Bisa Siapapun Background Kita Mau Tidak Cuman Kata-kata Saja Jadi Gini Mbak Saya Mengatakan Memang Banyak Orang Tentang Sukses Sukses Saya Mengatakan Adalah Sukses Perjalanan Sebenarnya Dan Dia Tidak Berhenti Sampai Yang Menghentikan Nafas Kita Karena Sukses Yang Benar Nanti Kita Nasa Tenah Enjoy Kita Diam Di depan Mata Ada Di surga Jadi Selama Kita Hidup Di Ini Belum Mencapai Pada Level Itu Kita Berapa Apa Sebenarnya Nah Karena Itu Yang Paling Penting Hari Ini Adalah Pertama Saya Mengatakan Sebab Saya Mengatakan Sebuah Prinsip Tadi Prinsip Yang Saya Pegang Semenjak Atas Tempan Segala Macam Karena Saya Dulu Ketika Saya Dulu Sulit Kemudian Saya Jatuh Saya Pernah Dulu Bertemu Ada Orang Kaya Yang Pada Saat Itu Sedikit Cerita Buku Buku Biar Ceritakan Bahwa Pada Saat Saya Coba Untuk Belajar Jadi Gini Saya Datang Dan Beliau Pada Saat Itu Dan Beliau Yang Ada Dia Ngasih Uang Ke Saya Dan Saya Merasa Tersinggung Sebenarnya Karena Saya Butuhkan Bukan Uang Anda Yang Saya Butuhkan Bantu Saya Di Bimbing Bagaimana Saya Bisa Mencapai Seperti Anda Karena Semua Yang Saya Coba Gagal Semua Kasilah Umpan Pancing Bukan Umpan Ibaratnya Kurang lebih Begitu Tapi Bagaimana Proses Mencapai Itu Tidak Tidak Tunjukkan Caranya Kan Tidak Mungkin Karena Saya Tau Dia Juga Dulu Jatuh Tapi Ternyata Banyak Orang Kaya Saya Temui Ini Muslim Kadang-kadang Ini Saya Katakan Saya Sampai Ada Sebuah Niat Pada Saat Itu Ya Kalau Sampai Allah Berikan Sebu Ini Pada Satu Adalah Saya Coba Tanya Satu Orang Sibuk Akhirnya Kita Datang Dia Gampang Sabar Ini Bagi Saya Belum Dapat Jawaban Begitu Bagaimana Proses Sibuk Dan Ada Bahkan Yang Kaya Sibuk Main Golof Sibuk Dengan Bisnis Dia Ini Sampai Sampai Kapan Sibuk Dia Tadi Kenapa Tidak Berbagi Karena Saya Yakin Dia Dapat Kekayaan Pasti Yang Harusnya Kalau Dia Dapat Seperti Itu Bantulah Saudaranya Yang Lain Tapi Sibuk Menkolof Sibuk 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 Kawin Lagi Itu Banyak Ini Itu Skip Ya Benar Memang Tapi Saya Katakan Ini Kadang-kadang Orang Makin Kaya Sibuk Dan Begituan Padahal Sebenarnya Sibuk Dengan Dia Sadar Bahwa Dia Dulu Datang Dari Nol Dia Tidak Tau Apa Bukan Sebuah Anugrah Diberikan Sunar Peridia Yang Harusnya Saya Mengatakan Apa Yang Didapatkan Titipan Yang Mestinya Dia Bantu Saudara Yang Lain Maka Saya Dapat Pakuan Akhirnya Saya Mengatakan Saya Mengatakan So Abah Jadi Sekarang Jadi Multimilyarder Dapat Export Kemana Mana Eksportir Macam Pertanya Sekarang Berapa Orang Yang Telah Abah Bantu Sama Dengan Abah Selis Hari Ini Klaus Yang Luar Biasa Berapa Orang Yang Dibantu Yang Sama Dengan Cara Abah Tidaknya 11 12 Artinya Sudah Membantu Memberi Ini Bukan Contek Infak Saudakau Itu Beda Tapi Yang Dibutuhkan Umat Hari Ini Abah Bisa Tumbuh Besar Besar Dengan Apa Namanya Omset Ratusan Miliar Berapa Umat Hari Ini Yang Sedang Struggle Dia Butuh Bimbingan Kenapa Tidak Ditularkan Ilmu Tadi Kenapa Takut Nanti Diambil Ilmu Yang Yang Kebetulan Allah Titipkan Berabah Maka Sekarang Orang Kaya Dapat Tunjukkan So So Jadi Kaya Emang Keren Nothing Sebenarnya Kita Ambil Karena Yang Bernilai Sebenarnya Berapa Dibantu Dengan Itu Kata Kunci Yang Ini Jadi Keyword Sebenarnya Sehingga Akhirnya Dapat Inspirasi Dari Mentor Saya Mengatakan Ketika Sudah Sukses Bagi Saya Saya Ingin Membantu Kalau Tadi Kita Ingin Mengenakan 1 Juta Umat Tentang Saham Ini Di Satu Sisi Kami Ingin Bantu Seribu Orang Yang Kami Baru Dua Baru Dapat Dua Dalam Dua Tahun Terakhir Ini Berdua Orang Dan Kita Sedang Progres Terus Sebab Dan Saya Tidak Berapa Orang Diantara Memang Ingin Ready Kami Bantu Saya Mau Tapi Dia Butuh Komitmen Yang Tinggi Saya Orang Diles Jadi Mir Itu Tidak Jadi Itu Tidak Karena Memang Itu Sampai Tidak Sebab Ilmunya Berbeda Formula Berbeda Dan Kenapa Dengan Begitu Dia Ready Maka Allah Kan Layak Memberikan Kepada Dia Nah Pasti Ada Kelayakan Pasti Ada Set Umat Punya Dan Bisa Jadi Gini Kalau Dia Gak Bisa Dia Sudah Mati Mek Lagi Saya Menar Dari Pada Diri Ini Segment Terakhir Closing Statement Tentang Kita Semua Bisa Menjadi Investor Perusahaan Memang Pada Prinsip Di zaman Sekarang Ini Sangat Simple Ambil Handphone Buka Akun Nerdan Jadi Sudah Investor Sesimpel Itu Gak Yang Bayangannya Kita Dulu Mungkin Ya Harus Uang Banyak Sekarang Siapa Pun Bisa Tinggal Kita Pilih Nanti Yang Kedua Pastikan Ada Ilmu Itu Harus Jadi Jangan Tiba-tiba Buka Handphone Tiba Luku Gak Ada Memang Iya Karena Nanti Buka Handphone Kemudian Masuk Kelas Belajar Karena Buka Handphone Yang pertama Ada Daftar Dulu Di Cerdas Sub.com Itu Langkahnya Sebenarnya Kita Kami Kasih Step By Step Dari A Z Sehingga Nanti Setelah Itu Secara Mandiri Itu Kata Kunci Kunci Dari Bapak Yang Jelas Belajar Belajar Dan Belajar Dan Pastinya Setelah Ini Setelah Saya Tutup Nanti Akan Ada Testimoni Lagi Bapak Ini Gak Ngomong Cuma Experiense Ada Testimoni Disini Bapak Tribuan Bahkan Mungkin Orang-orang Yang Sudah Diangkat Bapak Menjadi Yang Nol Bahkan Mungkin Jadi Satu Bahkan Ada Sudah Satu Miliar Dengan Apapun Background Mulai Dari Background Millenial Bahkan Mungkin Kolonial Juga Ada Kolonial Yang Mau Pensiun Ada Juga Dari Episode Sebelumnya Sampai Yang Memang Biasa Biasa Saja Sampai Yang Memang Orang Kaya Yang Pengen Punya Duit Lagi Banyak Banyak Background Disini Enggak Melulu Orang Yang Cuman Pengen Main Main An Ajar Profesor Loh Profesor Loh Dengan Tadi Kita Ngobrol Gelar Itu Bukan Segalanya Profesor Masih Belajar Walaupun Masih Belajar Masih Belajar Profesor Dengan Humbleness Nya Tuh Ceren Emang Udah Gak Bisa Berkata Apa-apa Tentang Uleva Academy Langsung Masuk www.cerdassaham.com Sekarang Ini Kelasnya Gratis Untuk Seharga 799 Ribu Rupiah Maturnuan Bapak Yang Kita Belajar Bagaimana Pak Dodi How To Struggle Dan Survive Dan Kata-kata Yang Tadi Investment Is Simple But Not Easy Wih Bukunya Belum Selesai Saya Baca Tapi Sudah Banyak Part Sudah Banyak Part Yang Saya Dapatkan Yang Membuat Saya Termotivasi Bagaimana Controlling Diri Saya Untuk Management Keuangan Dan Juga Controlling Diri Saya Pengen Jadi Investor Di Perusahaan Keren Kartu Nama Saya Menjadi Investor Dan Semua Orang Bisa Semua Orang Asalkan Kita Mau Isi Komah Dan Fokus Mantur Nuan Sangat Kalau ada Salah Kata Yang Jelas Setelah Ini Akan Ada Episode Lagi Special Edition Dengan Yulev Academy Masih Banyak Kita Ngobrolin Tentang Kita Bisa Menjadi Milliarder Berikutnya Dengan Yulev Academy Pastinya Jangan Kemana Mana Setelah Tayangan Ini Akan Ada Banyak Tayangan Dari IMTV Mohon Maaf Kalau Ada Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Warahmatullahi Wabarakatuh